Oke, balik lagi di Katan Subasa Dream Team Ya, kali ini kita ketentangan J-League ya Dan masih banyak lagi bannernya ya Jadi, ya klub memang kasih DB lumayan Tapi gue rasa kalau kalian ngegas semua banner Itu gak bakal cukup ya Jadi ya, pilih baik-baik banner yang pengen kalian gajah Supaya tim kalian jadi lebih kuat ya Dan info terbaru Nanti bakal ada Jepang Racing Sun lagi ya Kalau kalian butuh pemainnya ya siapin DB Cuma menurut gue Jepang Racing Sun udah jadul sih Kenapa? Karena bon Jepang Racing Sun itu udah susah hitungannya ya Yang pemain-pemain baru sekarang itu bonnya lebih gampang Daripada Jepang Racing Sun ya Tapi ya terserah kalian Kalau kalian pengen gajah ya silahkan Mungkin kalian butuh apa namanya Butuh pasifnya atau apa ya silahkan Oke, ada berita apa aja? Oke, J-League J-League ini Dream Championship Udah mulai kayaknya ya Semoga prediksi kita bener Dream Mission juga udah ada Original Skenario Super Dream Collection Dan ada DC Kita lihat apakah ada bocoran skillnya ya Gila, sekarang isinya baik semua ya Igawa Kakaknya Igawa Gentil Blueno Siapa lagi? Isinya baik semua Dan itu Flying Killer semua itu ya Oke, Gordoba Gonzalez ya Ada Gonzalez Block Gonzalez Block Strong Tackle Ada Fortible Intercept Penalti Area Master 30% Dia ada Bon ya Tiga atau lebih Talkness Type Club Player Nambah 2% Kemudian Ada Tiga atau lebih Skill Type Nambah 2% Ia lebih gampang Sekarang nyalanya Gak kayak Jaman-jaman RS Oke, kemudian Ada Oh, berarti ini 4% Taukness Club Sama Skill Type Gue gak bisa nyalain kayaknya Gue gak bisa nyalain Forward Killer 20% Ada Apa Ada Auto Block Juga Cuma ini kayaknya Gak terlalu kepake Ada Recover 50% Ya Lumayan Tapi Kalau kalian butuh Bon Silahkan gaca Kalau bisa nyalain ya Ini hitungannya Agak Agak ribet ya Talkness Type Club Itu berarti siapa Yang masih kepake Sekarang ya Macuyama Morisaki Sama satunya Ini ya Ya Bisa sih harusnya Cuma terserah kalian Mau gaca Atau gak ya Ini bagus Ada Forward Killer Ada Penalti Area Master Ya Oke Cuma kalau gue Skip sih Ada Smith Ini super ribet Bonnya Ini gak recommended Sama sekali Ya Eh ya Ini terlalu ribet Bonnya Gue gak saranin Dan ada Misaki Ini udah jadul Oke Kita lihat videonya Jelik lagi Bro Ya ini Igawanya Masuk Apa namanya Masuk Masuk Gue nanti Gacau Yang pertama Yang tiga Wajah Yanwar Wah Ada Ada Yamada Ada Ada Ya Ini terlalu trap Semua Yang Menurut gue Paling kepake Sudah Tapi Susah Pasalnya Kalian lihat sendiri Back sekarang Udah Lebih banyak Yang lebih bagus Dari Soda Gentil Igawa Igawa bersodara Ini juga bagus banget Gonzales Blueno Kemudian Ya pokoknya Lebih Yang lebih bagus Banyak lah Ya Cuma Apa namanya Jelik Enaknya itu 200 db Kita pasti Dapat Oke Sudah Telat Ya Login Ya Gara Gara Apis Gua Rusak Oke Kita Bahas Satu Satu Ya Iya Gua gak tertarik Sama sekali Beda Kayak kemarin Ya Kemarin Jelik Ada Matsuyama Gua tertarik Karena vital area Ini kita bahas Nanti aja Biar gak kelamaan Ini pas Gua gaca Di Hayato Doang Oh Ada super DC Wah Gila Ini sangat Menggoda Gua gaca Ini gak kira-kira Komen di bawah Di akun ini Kan ini akunnya Buat kalian juga Kayak Gua gaca Kayaknya gaca Di video yang lain Kita lihat Pick up Guarantin Apakah ini Bender menjebak Atau gak Kan kata kalian Menjebak Oke Ini G selection Oke Kita bahas Pemainnya dulu Soda Dia Defense nya Rata 7000 rata Dia berarti Bisa tackle Bisa intercept Stamina 1100 Lumayan Penalti area master 40% Ada Rasur intercept Ada Tackle Ada Dribble Tinggal kasih block Oke Di abonnya 3 club player 2,5 Gampang Banget Serius Gampang Banget Ada Start down FB Main 3% Ini lumayan Vital area master Jadi kalau Solda kalian offset Ya Solda kalian terlalu maju Kalian Masih dapet Tambahan start Jadi Gak buruk-buruk Amat Kemudian Ada Auto intercept Middle area Jadi Kalau Solda kalian terlalu maju Ada kemungkinan Auto intercept Ada recover 50% Ya Gue rasa yang paling bagus Di printer ini Ya Soda Cuma Yang lebih bagus dari soda Ini banyak banget Ya Kecuali Machu Yama Machu Yama kan Kemarin emang beda Dia bisa Neckle Apa Neckle Sode Dan itu juga bisa Dikombin Sama Ken Jadi Machu Yama Masih oke lah Kalau soda Ya Terserah kalian Mau gaca atau enggak Kalau gue sih Jelas Skip Banyak Back Tengah sekarang Banyak yang monster Oke Kemudian ada Sori Machu Ya Benar Sori Machu Sode 9100 Seperti biasa Sode nya gede Cuma Momentum nya Wow Dan dia Defense nya juga Besar Ya Kayaknya ini Sori Machu Tipe-tipe striker Yang bisa begal Makanya enggak terlalu Optimal Buat nge-goal Kemudian Dia ada Penalti area 20% Ada Sedo Shot Ada Intercept Ada Tackle Kemudian HA nya Dia ada Bone 3 skill Type 2,5 Gila Gampang banget Bro 3 skill Type Enggak perlu Jepang Enggak perlu Non-Jepang Makanya Gue rasa Club Keluarin RS lagi Enggak Guna Soalnya Hitungannya Bone nya Terlalu Susah Yang nge-lajar Gampang-gampang Ada auto Intercept Kemudian ada Startdown 25% Kalau matchup Ya ini lebih Kayak Counter nya Buat orang Cari Apa namanya Cari Full power Ya Kayak si Raphael Jadi Raphael Nge-match up Sorry match Raphael Kena main 25% Dan Intercept nya Bagus banget Talkness killer Plus 5% Oke Nah Coba buat Striker cukup Nge-gulin aja Sih Gak usah aneh-aneh Striker cukup Nge-gulin aja Atau nge-pass Buat Nge-pass Striker utama Urusan Begal-membegal Biar yang belakang AM Atau mungkin DM Striker Fokus Nge-gulin aja Nge-gulin aja Susah Ngapain mikir Begal Oke Kemudian Ada Isawa Ya Pass nya 7500 Intercept 7800 Ini tipe Passer Mid-area Master Ada Cracking pass Ada Sweet intercept Ada Dribble Kemudian Bone nya 3 atau lebih Skill type Jepang 1,5% Dan 3 atau lebih Skill type Nambah Auto intercept 15% Dia ada Auto intercept Dia juga ada Prisai 5% Wow Gila Ini Gede banget 5% Ya Sesuai sih Karena Bone nya Cuma 1,5% Kalau kalian Butuh DM auto Intercept Silahkan Gaca Kalau kalian butuh Ya Soalnya DM itu Emang isinya Harus auto Intercept Dan Gue juga Udah punya Grandius Jadi Kayaknya Gue skip Oke Next Ada Takasugi Ya Takasugi Eh Kisugi Oke Shot 9000 Power 6900 Ini FW Indomitable 20% Ya Momentumnya Kecil banget Momentum Kecil banget Speed Dribble Ini Juga Kecil Dan Dia Match up Win bonus 10% Jadi Kalau kita Kalah Match up Kita Dapat Indomitable Kalau kita Menang Match up Kita Dapat Match up Win bonus Cuma Susah Dia Menang Match up Susah Menang Match up Dengan Skill Kayak Gini Gue Rasa Gak Mungkin Dan Kalau dia Kalah Match up Kita Sama Jangan Ngasih Bola Kemusuh Ya Itu Sangat Tidak Recommended Sekali Kecuali Kalian Cari Team Skill Ya Terus Ini Susah Ya Bone Gampang Tapi Kalau Striker Kayaknya Jangan Dikasih Totem Atau Mungkin Kalian Bisa Kasih Ke Striker Pinggir Kayak Gue Bisa Tapi Nita Gue Gak Tentu Tentu Banyak Ya Kalau Terdesak Bisa Gue Kasih Bola Buat Ngesot Ya Gak Ada Yang Bola Ini Cuma Masih Banyak Yang Lebih Bagus Oke Mari Kita Gaca Ini Berapa Medal Apakah Sama Kayak Kemarin 200 DB Ya Hanya Gak Banyak Banyak Disini Kalau Yang Kemarin Ngapain Gue Disini Lagi Kalau Yang Kemarin Gue Penasaran Sama Itu Apa Namanya Gue Lupa Gue Penasaran Sama Animasi Kalau Sekarang Kayaknya Enggak Oke 40 Sama Kayak Kemarin 200 DB Ya Dan JLit Part 1 Gak Bisa Dipakai Koin Ya Jadi Kemarin Kalian Gak Ngabisin Koin Waduh Sayang Sekali Oke Kita Lihat Akankah Dapet Oh Empat Buru Ini Masih Baru Ternyata Gue Jadi Pengen Ngabisin Tapi Gak Usah Soalnya Masih Banyak Binter Yang Baru Jadi Gue 200 Dibajar Cukuplah Iya Ternyata Baru Animasinya Apakah Ada Igawa Di Animasi Ini Igus Igawa Igawanya Twinshot Oke Next Oda Bannernya Bannernya Pemain Sampah Red Nya Sampah Astaga Ada 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 Gue Mikin Banner Jelik Ini Gak Gak Buat Sama Sekali Oke Soda Bagus Cuma Soda Keluarnya Salah Gentil Keluar Bulu Keluar Igawa Keluar Salah Keluarnya Di waktu Yang Salah Di saat Back Back Tengah Itu Udah Monster Semua Jadi Ngapain Gue Ambil Soda Tapi Kalau Kalian Butuh Bone Silahkan Gacha Cuma Yang Lebih Bagus Banyak Oke Lima Burung Ini Harusnya Dapat Ada Flashback Dua Ada Ayam Ternyata Kita Lihat Apakah Ayam Membawa Hoki Astaga Bahkan Gue Gak Dikasih Tuh Pecah Gila Gue Dapet AWE Ini Udah Sampai Tiga Kali Kayaknya Serius Gue Dapet AWE Ini Udah Sampai Tiga Kali Tidak Masuk Akal Padahal Cara Utama Gue Belum Sama Sama Sekali Dapet AWE Ini Emang Emang Udah Dikutuk Agunya Udah Dikutuk Oke Sepi Aduh Tanpa Red up Sama Sekali Jadi Karena Fever Bulan Ini Banyak Banget Ya Gue Nggak Saranin Buat Gaca Cuma Kalau Lo Butuh Bon Silahkan Bon Bagus 2,5% Nyalanya Gampang Gampang Cuma Lebih Ketotem Pemainnya Tapi Kalau Lo Butuh Silahkan Dan Untuk Review Pemain ini Gue Nggak Tahu Bakal Review Semua Atau Nggak Soalnya Sultan Sepertinya Juga Tidak Tertarik Dengan Banner Ini Iya Maksudnya Jelek Jelek Mainnya Nggak Ada Yang Menarik Ngapain Bawa Kesini Lagi Oke Kita Tuker Middle Nah Ini Yang Paling Bagus Igawa Nggak Ada Kan Kalau Ada Igawa Gue Tuker Igawa Nggak Ada Igawa Oke Mungkin Itu Video Gaca Kali Ini Kalian Gaca Dapat Apa Coba Comment Di Bawah Apakah Menurut Kalian Ini Worth Coba Comment Di Bawah Juga Gwang Nira Enggak Mending Skip Mending DC Mending Yang DC Step Up Lumayan Oke Terima 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 Sampai 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 Keluarnya Telat Apalagi Barengan Igawa Soga Yang Step Up Juga Gue Pilih Igawa Soga Daripada Si Soda Sampai Sampai Sampai